Intro Assalamualaikum Hai selamat traveler Selamat pagi, siang, malam Welcome back Momo and Bear channel Aku ucapkan banyak terima kasih Buat kalian yang sudah nonton And subscribe channel youtube aku Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang mahesa Perjalanan traveling aku kali ini Melipis ke arah BSD Lebih tepatnya ke wahana waterpark Yang dikenal dengan nama Ocean Park Buat kalian warga Tangerang Sudah pernah kesini belum? Ocean Park ini dinobatkan sebagai salah satu Demetrik waterpark terbesar di Asia Tenggara Pada tahun 2022 Dengan luas 8,5 hektare Dan dapat menampung 12 ribu pengunjung setiap harinya Untuk biaya parkirnya Senin sampai minggu Mobil 4 ribu per jam pertama Dan jam berikutnya dikenakan 3 ribu per jam Sedangkan untuk motor 2 ribu per jam pertama Dan jam berikutnya dikenakan 2 ribu juga ya guys Ocean Park ini memiliki lahan parkir yang cukup luas Sehingga bayangkan ya Kalau lagi libur nasional atau libur sekolah nih Lumayan dapat menampung parkiran motor Ataupun mobil nih guys Pada traveling kali ini Aku akan menjelaskan secara detail Peraturan apa saja sih yang berlaku disini Ada 14 wahana yang ada di Ocean Park ini ya Serta fasilitas pendukung lainnya Seperti shower Bloket Toilet Tempat bilas Dan musola Pembelian tiket di Ocean Park ini Bisa secara online atau langsung di tempat nih guys Tapi sifatnya non tunai ya Kalian harus membawa kartu kredit Atau debit Atau flash nih Dan bisa transfer juga Kalau kalian nanti bingung Akan ada petugas yang membantu kok Nah disini Kalau anak dengan tinggi 80 cm itu Masih free ya Dan disini tuh dilarang membawa makanan dari luar Tapi kalau udah terlanjur Ya kalian bisa menitipkannya di tempat penitipan makanan Dari pintu masuk ini Kalian langsung akan disambut dengan wahana kolam anak Yang colorful banget nih Menurut aku Jujur banget nih guys Aku tuh suka banget Ini tuh kayak wahana itu kayak baru dicet gitu Just lah Kita review one by one ya Dari 14 wahana di Ocean Park ini Ditambah satu area eventnya Yang pertama adalah wahana jellyfish nih guys Kolam renang ini tuh diperuntukkan untuk anak usia 2-5 tahun ya Dengan kedalaman itu hanya di atas mata kaki nih Sangat aman Dan wahana ini tuh didukung oleh air mancur Dan patung jellyfish yang colorful banget Wahana yang kedua adalah steamboat Wahana ini tuh berbentuk kapal uap yang difasilitasi dengan perosota nih guys Wahana ini juga masih satu area dengan wahana pertama Dengan kedalaman air di atas mata kaki Dan diperuntukkan untuk anak usia 2-5 tahun Walau wahana pertama dan kedua ini terbilang aman Tapi anak-anak wajib dalam pengawasan orang tua ya Wahana yang ketiga adalah giant mushroom Wahana ini tuh terletak di tengah-tengah dari wahana anak-anak guys Wahana ini tuh seperti ruang terbuka Yang di tengahnya tuh ada mesin minuman Dan kalian dapat mengamati semua wahana anak-anak dari sisi sini guys Dari kanan, kiri, atau belakang Oke ke wahana berikutnya yaitu splice stone Wahana ini tuh terletak di belakang dari giant mushroom Di wahana ini terdapat ember tumpas atau perosotan guys Wahana ini juga memiliki kedalaman Seperti seorang dewasa Dan diperuntukkan untuk anak-anak usia 5-7 tahun Ingat ya, pengawasan orang tua perlu nih Wahana yang kelima adalah Rocky Palace Rocky Palace ini merupakan benteng atau kastil Yang colorful banget dan terhubung dengan perosotan Wahana ini tuh dilengkapi dengan pancuran setengah lingkaran Dan memiliki kedalaman sedangkul orang dewasa Wahana berikutnya ada wahana flying rope Di dalam peta Ocean Park ini posisinya ada di sebelah sini guys Mungkin dulunya ada, sekarang udah gak ada Aku gak tau kenapa Bagi kalian yang tau tulis di kolom komentar ya Tapi bentuknya itu seperti jembatan bentuk tali-tali gitu guys Wahana yang ketujuh adalah cell slide Wahana ini tuh berupa seluncuran anak yang didesain seperti cangkang kerang ya Di area ini tuh diperuntukkan untuk anak-anak usia 5-7 tahun Dengan kedalaman selutut orang dewasa Dan kalau anak kalian kurang atau lebih dari usia ini tuh Tidak diperkenankan guys Ini berkaitan dengan keselamatan anak-anak kalian Wahana ke delapan ada flying power Wahana ini tuh memiliki segudang peraturan yang tidak bisa diganggu-gugat guys Kalau kalian sudah masuk Ocean Park Tidak mencoba ini rugi banget nih Setiap wahana yang bersifat seluncuran itu wajib memakai baju renang ya Kalau kalian gak mau rugi dan menyesal Sudah bayar mahal dan tidak bisa menikmati wahana seru ini Ditambah lagi nih Faktor berat badan ini disini berpengaruh banget nih Kalau lebih dari 100 kilo Maaf aja nih Tidak bisa menikmatinya Oh iya guys maaf nih aku tidak bisa membuat video dari atas Karena kamera aku tuh tidak sesuai dengan peraturan ya Dan disini aku mau informasikan ke kalian Bahwa sled warna hijau dan merah itu boleh sendiri Sedangkan warna biru dan kuning wajib berdua Dan untuk ban kalian tidak perlu membawa dari bawah Karena di atas itu sudah disediakan sesuai dengan warna dan tipe seluncurannya Wahana ke sembilan adalah Caribbean River Wahana ini tuh mengelilingi 5 wahana Seperti trampolin, slide and fun, flying fog, the bahama, dan Pacific Web Kedalaman wahana ini tuh sepaha orang dewasa Dan panjangnya itu kurang lebih 500 meter Yang aku suka dari kolam arus ini tuh Selain panjang dan lebar banyak banget pancurannya Jadi bisa buat pijat punggung nih Karena wahana kolam arus ini tuh melewati 5 wahana Jadi sekalian kita coba ya Satu persatu Wahana ke sepuluh adalah slide and fun Ada bentuk seluncuran maupun spiral nih guys Dan satu lokasi dengan flying fog Untuk tipe spiralnya memiliki ketinggian 15 meter dan panjangnya 96 meter Pada bagian bawahnya merupakan tempat penyewaan ban untuk single 15 ribu dan double 25 ribu Cus kita coba Peraturan dalam muhana slide and fun ini usianya minimal itu 12 tahun ya Dan tinggi badannya itu minimal 120 cm Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris, perhiasan, ataupun ales raki nih guys Sedangkan untuk flying fog nya sendiri Usia minimalnya itu 5 tahun Dan berat badannya pun tidak boleh lebih dari 70 kg Nah kalau kalian mau menaik ke flying fog ini Tidak boleh membawa kamera ya Kecuali kalian bawa tongsis atau gopro Kalian boleh naik Dan aku sarankan buat kalian yang mencoba wahana seluncuran Sebaiknya menggunakan pakaian renang atau pakaian yang berbahan sepandek Karena meluncurnya akan lebih cepat dan lancar guys Oke balik lagi ke kolam arus Kolam arus ini akan terhubung dengan legum de bahamas setelah kita melewati terowongan ini Nah di terowongan ini tuh banyak banget air mancurnya guys Jadi kalian bisa pijat punggung Terima kasih telah menonton! Mari kita masuk ke legum de bahama Wahana ini tuh merupakan wahana ke 12 Yang memiliki kedalaman di atas pinggang orang dewasa sampai sedada orang dewasa nih Selain itu wahana ini tuh merupakan pendaratan dari sludge spiral tadi guys Di wahana ini kalian juga dapat menemukan air terjun sebagai pijat punggung juga Oke lanjut ke wahana berikutnya Mulai dari kolam ini kita akan langsung masuk ke kolam ombak nih guys Namanya Pacific Wave Di kolam ombak ini memiliki kedalaman bervariasi ya Dan beroperasi setiap 1 jam sekali Kalian tidak perlu khawatir nih sebelum beroperasi kurang lebih 10 menit lah Petugas akan mengumumkan melalui pengeras suara sehingga pengunjung tidak akan ketinggalan ketika wahana ini beroperasi Nah seperti inilah kalau kolam ombaknya sudah bergerak Seru banget kan guys Ternyata kalau kolam ombak ini bergerak maka akan berdampak kepada kolam arus dan de bahama guys Hal tersebut terjadi karena wahana tersebut saling terhubung dengan kolam ombak ini guys Untuk peraturan di kolam ombak ini Satu band single itu hanya untuk satu orang ya Dan band double untuk dua orang Dan untuk pakaian di wahana ini tuh bebas guys Jadi kalian bisa menggunakan kaos atau apapun lah Sebenarnya yang tidak bebas itu adalah Kalau kita menaiki selunjuran atau wahana-wahana yang sifatnya berbahaya Yang aku suka dari Ocean Park ini tuh petugasnya pada setiap kolam renang tuh banyak banget guys Insya Allah sih ya keselamatan kita tuh di kolam renang tuh terjaga Tapi tetap melindungi diri itu penting ya Keluar dari kolam ombak kembali ke kolam arus nih guys Nuansanya tuh bikin pengen berlama-lama di kolam arus Nyaman banget deh pokoknya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah puas muter-muter di kolam arus Nah kita akan lanjut ke wahana ke 13 yaitu trampolin Di trampolin ini tuh minimal usianya adalah 5 tahun Dan memiliki berat badan kurang dari 70 kg ya guys Jadi kalau berat badan kalian 71 atau lebih ya itu udah gak bisa guys Ingat ya hal itu tuh berpengaruh kepada keselamatan kalian Jadi jangan pernah memaksakan kalau memang diperaturannya tidak diperkenankan ya Selanjutnya aku akan review fasilitas toilet, kamar ganti dan tempat bilas nih Nah ini tuh cukup banyak dan tersebar kalau tidak salah hitung nih guys Toilet dan kamar ganti tuh ada 3 titik di sekeliling wahana anak Sedangkan tempat bilasnya ini tuh ada 6 titik tersebar di sebuah wahana guys Di OCN Park ini penyewaan locker ini sudah difasilitasi oleh mesin guys Jadi kalian cukup menggunakan uang pas Tapi kalau tidak ada tenang saja Akan ada petugas yang membantu kalian baik menukarkan uang atau mengoperasikan mesin tersebut Untuk locker kecil itu dikenakan 1 coin dan untuk locker besar dikenakan 2 coin 1 coin itu senilai 10 ribu Dan sifat lockernya itu cukup sekali kunci Jadi kalian tidak bisa bolak-balik mengunci Dari ruang locker ini kalian bisa langsung terhubung dengan toilet, kamar bilas dan kamar ganti Jangan salah masuk ya, kalau kamar ganti tidak ada sama sekali air yang mengalir hanya bilik saja Fasilitas berikutnya adalah mushola dan perlengkapan sholatnya Di mushola ini tuh nyaman banget karena anginnya tuh enak banget kalau lagi sholat Tapi ukurannya menurut aku sih kurang mencukupi ya Kalau lagi musim libur sekolah Pastinya nih mengantri kalau lagi sholat guys Oke waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 15 menit guys Waktunya aku pulang nih Walau tutup jam 16 tapi mereka tetap memberikan spare waktu loh untuk para pengunjung bilas Sebelum kalian pulang kalian bisa berkeliling-keliling dulu nih guys Kalian bisa menaiki kuda dengan harga 35 ribu per orang Kian review aku kali ini Kalau ada tempat wisata yang ingin aku review kalian bisa tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video aku Jangan lupa di like, komen, and subscribe ya Serta share ke teman-teman kalian Wassalamualaikum